Pendekar tanpa tandingan jilid 39. Dua macam hawa pukulan bertenaga raksasa dari dua pihak ini beradu. Cilun Hosi yang mundur terhuyung-huyung dan Bu Beng Lojin juga sempoyongan karena mereka telah dihantam hawa pukulan sendiri yang terpukul membalik. Memang hebatlah kalau dua orang yang sama tinggi berkepandayanya bertempur, baru segedrakan saja merupakan jangkauan maut. Para anggau tapawan tui yang sejak tadi mengelilingi tempat itu pada bubar dan mereka menonton dari tempat jauh. Karena takut terkena hawa pukulan yang nyasar. Selanjutnya mereka menyaksikan dua datuk persilatan yang berilmu tinggi itu bertempur hebat. Akan tetapi mereka tak dapat melihat bagaimana kira kedua orang itu bertempur karena yang mereka dapat lihat hanyalah dua sosok bayangan yang berkelebat ke sana kemari bagaikan dua iblis sedang berhantam. Tak terdengar suara tangan atau kaki saling beradu. Akan tetapi di sekitar tempat pertempuran itu bertiup angin keras dan debu mengebul menggelapkan penglihatan. Kemudian mereka melihat betapa kedua bayangan yang tadi berkelebatan itu berhenti bergerak. Dan ternyata ketika itu kedua tangan Bu Beng Lojin dan Cilun Hoshi yang saling menempel dan saling mendorong. Tubuh kedua orang itu tidak bergerak, akan tetapi tampaknya benar-benar menegangkan. Pertempuran yang dilakukan dengan tangan, kaki, bahkan dengan senjata sekalipun, masih belum begitu menegangkan seperti pertempuran adu tenaga dalam seperti yang dilakukan oleh Bu Beng Lojin dan Cilun Hoshi yang pada saat itu. Sedikit saja kalah tenang, penyerangan dari lawan berarti membahayakan jiwanya. Dan dalam hal adul waokang ini kalah menang hanya diputuskan oleh kematian seorang di antaranya. Seluruh tubuh Cilun Hoshi yang yang bundar itu tampak menggigil menandakan bahwa ia sedang mengerahkan segenap tenaga dalamnya. Wajahnya merah dan sikapnya sangat nekat. Akan tetapi Bu Beng Lojin benar-benar seorang sakti setengah dewa. Sikapnya tampak tenang seperti biasa, bahkan kakek kosan ini masih dapat bicara, padahal kalau sedang mengadu tenaga dalam seperti ini, berbicara adalah suatu pantangan yang paling besar. Cilun, insya Allah kau akan kesesatan-kesesatanmu dan kalau kau benar-benar akan kembali ke negara asamu aku akan memberi pengampunan padamu. Sambil berkata Den Kian Bu Beng Lojin sengaja mengendurkan tenaga dorongannya, untuk memberi kesempatan kepada Hwasyu itu supaya menarik tenaga dorongannya dan mengakhiri pertempuran ini sebelum maut merenggut nyawa. Kalau saja Cilun Hos yang bukan seorang sombong yang mempunyai dasar buruk, tentu ia segera mengetahui bahwa kepandainya jauh lebih rendah dari lawannya. Dalam pergulatan mengadu tenaga luakang ini saja dia sudah mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya, akan tetapi sebaliknya Bu Beng Lojin masih dapat berkata-kata dengan senaknya. Hal ini membuktikan bahwa tenaga kakek sakti yang dikerahkan dalam pergulatan itu paling banyak hanya setengahnya saja. Akan tetapi Cilun Hos yang tidak mau menerima usul Bu Beng Lojin itu. Ia maklum bahwa dengan mengakhiri pertempuran itu begitu saja dan menerima usul lawannya, sama halnya dengan mengaku kalah dan hal ini akan menjatuhkan namanya. Maka, melihat Bu Beng Lojin mengurangi tenaganya, Cilun Hos yang yang curang itu hendak mengambil keuntungan dari kesempatan baik ini. Benar ia menarik kembali tenaga dorongannya, akan tetapi secara tidak diduga ia tiba-tiba melakukan serangan mendadak. Dalam gerakan kilat kaki kirinya menendang ke arah selangkangan dibarengi tangan kanannya dengan gerakan Engjiao Kang atau cengkeraman kuku Garuda menyerang ke arah dada kakek itu. Kalau salah satu dari kedua serangan ini mengenai sasaran dengan tepat, orang yang diserang pasti mati seketika. Cilun Hos yang yakin bahwa serangan mendadak yang dilakukan dalam jarak berdekatan dengan lawannya ini salah satu akan mengenai sasaran. Kau bandel dan curang Bu Beng Lojin berseru marah. Dengan gerakan yang sama cepatnya, kakek ini mengirim pukulan yang dilakukan dengan pengerahan lewekang sepenuhnya ke arah. Kepala gundul itu dan tangan kirinya menyempok pendangan kaki lawan dengan sebuah sentakan ke samping, sedangkan cengkeraman pada dadanya tidak dihiraukan sama sekali. Dua hal yang aneh dan hebat terjadi dalam waktu yang sama. Ketika cengkeraman Hos itu mengenai sasaran, yang kena dicengkeram hanya kain baju yang menjadi robek saja sedangkan dada yang dicengkeramnya itu, dadanya sudah tidak berdaging atau berkulit yang dapat dicengkeram, agaknya kulitnya sudah mengeras dan rata dengan tulang sehingga keras sekali. Hal ini tak lain disebabkan Bu Beng Lojin mengerahkan tenaga Sien Kangnya ke arah dada untuk menahan cengkeraman. Melihat serangannya tidak berhasil, Cilun Hos yang merubah cengkeramannya menjadi sebuah pukulan yang dilakukan dalam gerakan lanjutan tanpa menarik tangannya terlebih dulu. Sementara itu, pukulan Bu Beng Lojin dengan Jitu sudah menghantam kepala gundul itu. Beradunya pukulan dengan kepala gundul itu mengeluarkan suara keras. Akan tetapi anehnya kepala gundul itu tidak pecah, bahkan tiba-tiba kepalan tangannya meleset seakan-akan kepala itu terbuat dari baja yang dilumuri minyak, sangat keras dan licin. Akan tetapi, dua serangan dari dua pihak yang masing-masing dibentengi oleh kekuatan Sien Kang yang terjadi pada saat yang sama itu mendatangkan akibat yang hebat sekali. Tubuh Bu Beng Lojin karena dadanya ditumbuk oleh pukulan tangan Cilun Hos yang, yang kurus kering itu jadi terhuyung-huyung. Dan tubuh Cilun Hos yang yang bundar terokmok itu karena akibat kepala pelontosnya dihantam oleh kepalan kakek itu dan kakinya disentakan ke samping oleh tenaga sampokan lawannya yang luar biasa kuatnya, jadi berpusing seperti gangsing. Suhu. Biarlah Teo Chu yang menghabiskan riwayat kotor si gundul durjana itu serubun leong yang pada saat itu segenap tenaganya sudah pulih kembali setelah bersama di selama pertempuran antara si gundul dan gurunya tadi berlangsung. Bu Beng Lojin tidak menjawab. Akan tetapi sambil batuk-batuk kakek ini lalu menubruk tubuh Cilun Hos yang yang masih berputar itu dan tahu-tahu ia telah berhasil menangkap tubuh lawannya. Dan dengan gerakan yang luar biasa diangkatnya ke atas. Lalu sambil berseru keras tubuh bundar yang beratnya sedikitnya 200 kate itu dilemparkan ke arah bun leong yang berada sejauh kurang lebih 6 tombak. Cilun Hos yang sebenarnya masih keadaan setengah pingsan karena pukulan Bu Beng Lojin yang menghantam kepalanya tadi dan yang membuat tubuhnya berputar seperti gangsing. Itulah sebabnya maka ia sama sekali tak berdaya ketika tubuhnya tiba-tiba ditangkap, diangkat dan kemudian dilemparkan oleh lawannya. Bun leong ketika itu sudah berdiri tegak dan siap menyambut tubuh besar yang melayang ke arahnya seakan-akan hendak menimpannya. Kedua tangannya diulurkan ke atas dan pada lain saat tangan kanannya secara tepat sekali menangkap tengkuk Cilun Hos yang dan tangan kirinya dengan jari-jari tangan dikembangkan menyanggap pinggul yang penuh daging dan gajih itu. Kemudian sambil mengerahkan tenaga barunya, ia berseru keras. Tubuh Hwasyo gadungan musuh besarnya itu didorongkan ke udara sehingga terlempar dan melayang kembali ke arah Bu Beng Lojin. Ketika tubuh yang seperti gulungan kasur itu masih melayang di udara menuju Bu Beng Lojin yang masih batuk-batuk. Kakek ini menahan batuknya lalu menggunakan tangan kanannya melakukan gerakan seperti mendorong ke udara. Dan sebelum tubuh Cilun Hos yang sampai di tangannya, tubuh itu telah kena didorong oleh tenaga hebat yang keluar dan telapak tangan kakek sakti itu dan terpental kembali ke arah muridnya. Inilah tenaga KHI Kang yang sudah mencapai tingkat tinggi hingga tenaga dorongan yang keluar dari telapak tangan kakek itu cukup hebat untuk mementalkan kembali tubuh Cilun Hos yang yang begitu besar dan berat. Pada saat itu tenaga Bun Leong sudah pulih kembali dan ia segera mencontoh perbuatan gurunya. Ia pun menggunakan KHI Kangnya dalam serangan melancarkan pukulan Lui Lek Chiang yang dilakukan oleh tangan kanannya dengan telapak tangan terbuka untuk mendorong tubuh yang masih berada di udara itu sehingga terpental kembali ke arah gurunya. Semua orang yang menyaksikan peristiwa hebat itu, yang belum pernah mereka lihat, jadi bersorak-sorak riuh rendah. Mereka merasa gembira melihat kemenangan kakek itu dan baru sekarang mereka mengetahui bahwa kakek itu sebenarnya guru pangcu mereka. Yang menarik perhatian mereka adalah pertunjukan istimewa dan luar biasa itu. Cilun Hos yang yang sial itu agaknya memang sudah ditakdirkan mengalami peristiwa malang seperti itu. Yaitu seakan-akan menjadi sebuah bola yang dipermainkan dan dilemparkan pulang balik oleh Bu Beng Lojin dan Bun Leong. Dan ketika tubuh Cilun Hos yang sudah dipulang pergikan sampai lima kali pada suatu ketika selagi tubuh si Hos itu berada di udara di tengah-tengah antara Bu Beng Lojin dan Bun Leong, guru dan murid ini telah melakukan dorongan dalam waktu yang sama. Dan karenanya tubuh Cilun Hos yang untuk seketika jadi berhenti di udara karena digencek oleh hawa pukulan dari dua jurusan. Akhirnya tubuh itu jatuh ke bawah dengan mengeluarkan suara berdebuk. Dan ternyata Cilun Hos yang sudah tidak bernyawa lagi dalam keadaan genjor-genjor seperti buah pepaya yang terlalu tua. Bun Leong segera berlutut di depan gurunya. Suhu, terima kasih atas pertolongan Suhu. Kalau Suhu tidak keburu datang pada waktu yang tepat, selain Teocu takkan dapat membalas dendam atas kematian ayah terhadap si pendeta sesat itu, juga entah apa jadinya dengan diri Teocu ini. Bu Beng Lojin kembali batuk-batuk dan membangunkan muridnya. Leong muridku, maafkanlah aku yang terlambat menolongmu. Padahal, sebenarnya sudah sejak tadi aku datang, sebelum si gundul murtad itu datang mengacau. Benarkah Bun Leong bertanya heran, tapi mengapa Teocu tidak melihat Suhu? Karena aku merasa segan untuk memasuki sebuah rumah yang di atas ambang pintunya terdapat papan yang tertuliskan Butek Eng Hyong. Dan aku merasa terlalu rendah untuk turut menghadiri pernikahan seorang pendekar tanpa tandingan. Bun Leong maklum bahwa gurunya menyindir dan menyesalinya, maka cepat ia berlutut pula. Suhu, maafkanlah Teocu karena nama julukan itu sesungguhnya bukan keinginan Teocu, dan juga papan itu adalah pemberian dari. Sudah, sudahlah. Aku sudah maklum semua persoalannya, ujar kakek itu menukas. Sekarang marilah kita memeriksa dan menolong para korban perbuatan manusia sesat itu. Bun Leong baru teringat bahwa Cilun Ho Siang tadi sudah merobohkan Cio Wan Gwe, ibunya, Ken Pogo An, ibu mertuanya dan istrinya serta beberapa orang kawannya. Maka cepat ia bangkit dan bersama gurunya yang masih batuk-batuk. Ken Pogo An hanya pingsan saja dan setelah mendapat pertolongan dari Bu Beng Lo Jin, guru silat yang hanya menderita luka ringan itu segera siuman. Begitu juga yang Ho A, ia hanya pingsan saja, akan tetapi lukanya ternyata sangat berat karena sudah menderita luka dalam sehingga tak dapat dibikin siuman dengan segera. Ada pun Khao In Ho A, Lan Eng, dan Cio Song Kang Wan Gwe ternyata sudah tidak bernyawa lagi. Betapa sedihnya hati Bun Leong melihat peristiwa malapetaka ini. Sebenarnya ia ingin menangis sekeras-kerasnya, akan tetapi tentu saja hal itu tak dapat dilakukannya sehingga ia tinggal bengong saja untuk beberapa saat lamanya. Kemudian penglihatannya berkunang-kunang dan kabur, kepalanya pening, tubuhnya lemas seperti tak bertulang dan akhirnya ia roboh pingsan. Ketika ia sadar kembali karena pertolongan suhunya, ia mendengar kakek itu berkata, Leong aku dapat memaklumi betapa hancurnya hatimu dengan terjadinya peristiwa malang ini, tetapi hadapilah dengan keteguhan dan ketabahan. Mana kekuatan batin yang pernah kuajarkan kepadamu? Maafkanlah atas kelemahan teocu, suhu, kata Bun Leong dengan suara semer karena menahan kesedihannya, selanjutnya teocu mohon tetunjuk suhu. Dengan matanya yang mulai membasah dan dadanya turun naik karena menahan sedu sedan, ia memandang wajah gurunya yang penuh keriputan tapi membayangkan keagungan itu. Leong, hanya istrimu perlu cepat ditolong, serangan pada punggungnya tadi telah melukai jantungnya. Maukah kau membawa istrimu ke tempatku dan kita mengobatinya di sana? Tanya kakek itu yang sangat mengasihi muridnya. Tentu saja teocu bersedia. Mari, kita sekarang berangkat dan bawalah istrimu. Sebentar Bun Leong ragu, dilihatnya mayat ibu, ibu mertuanya dan Chiyo Song Kang itu. Tapi bagaimana dengan jenazah-jenazah ini, suhu? Bukankah perlu diurus dulu? Yang sudah mati biarlah diurus oleh kawan-kawanmu, dan menolong istrimu yang masih mempunyai kemungkinan hidup perlu segera kita lakukan. Cobalah minta pertolongan kawan-kawanmu untuk mengurus dan mengubur jenazah-jenazah itu sebagaimana layaknya. Bun Leong menurut nasihat gurunya. Biarpun hatinya merasa berat sekali akan tetapi ia pun sependapat dengan gurunya bahwa menolong istrinya adalah lebih penting. Maka dengan suara penuh permohonan ia lalu berkata kepada Ken Pogoan yang berdiri di depannya dengan muka pucat dan sedih. Ken Lopeh dan saudara-saudaraku sekalian. Aku memohon pertolongan dan bantuan dari kalian supaya mengurus dan mengubur jenazah ibu dan ibu mertuaku sebagaimana mestinya. Untuk biayanya Ken Lopeh ambillah uangku seadanya yang disimpan di bawah kasur di dalam kamarku. Dan jenazah Chiyo Songkeng Wan Gwe, bawalah ke Tongkuan dan sampaikanlah ucapan duka cita dan kemenyesalanku kepada putra dan menantunya. Aku sekarang juga akan pergi ke Gunung Hoasan membawa istriku yang akan dirawat dan diobati oleh guruku ini di sana. Ku minta doa dari kalian untuk keselamatan istriku dan lain hari mungkin kami akan kembali kepada kalian. Perkataan ini diucapkan dengan suara pilu dan mati membasah. Bu Beng Lo Jin menambahkan, juga mayat manusia yang hidupnya penuh kesesatan itu harus dikubur katanya sambil menunjuk ke arah mayat Cilun Ho Siang yang terkapar di tanah itu. Kita boleh membenci kejahatan dan keburukan tingkah lakunya, akan tetapi raganya yang hanya menjadi alat itu harus kita kembalikan kepada asalnya, setelah berkata begitu kakek ini mengajak muridnya. Leong, marilah kita berangkat. Kemudian kakek itu melangkah perlahan dan tindakan kakinya seperti tersook-sook. Akan tetapi sebentar saja ia sudah pergi jauh dan lenyap dari penglihatan semua orang. Sementara itu Bun Leong sudah memanggul tubuh istrinya dan berlari cepat menyusul gurunya. Hari sudah senjatat kala Bu Beng Lo Jin dan Bun Leong tiba di puncak gunung Ho Asan. Dengan seizin gurunya yang terus batuk-batuk Bun Leong membaringkan tubuh istrinya di dalam sanggar pertapaan kakek itu. Leong, baiknya tubuhmu cukup kuat sehingga tidak menderita apa-apa atas pukulan si Cilun tadi, ujar kakek itu sambil duduk bersilah. Berkat latihan yang Teocu terima dari suhu maka Teocu tidak menderita luka apa-apa, hanya tubuh Teocu terasa sakit-sakit, sahut Bun Leong. Tapi alangkah kagetnya hati pemuda ini ketika ia menoleh kepada kakek yang duduk bersilah itu. Ia melihat wajah gurunya demikian pucat dan meringis-ringis, sedangkan batuknya makin menjadi dan kedua tangannya menekan-nekan dadanya. Suhu, suhu mendapat luka tanya Bun Leong, kaget dan cemas. Kakek itu mengangguk dan di antara batuknya ia menjawab, ya, dadaku sangat sakit sekali. Agaknya pukulan si Cilun tadi mengakibatkan aku menderita luka dalam. Suhu Bun Leong berlutut di depan kakek itu, apa yang Teocu harus perbuat untuk menolong suhu? Kau jangan terlalu bingung, tenanglah Leong. Aku hendak beristirahat dulu, kata kakek itu dan kemudian sepasang matanya dipejamkan hendak mulai bersamadi. Akan tetapi batuk-batuknya selalu mengganggunya, tapi sungguhpun begitu Bun Leong tidak berani mengganggunya. Beberapa saat kemudian suara batuk-batuk itu berhenti dan kakek. Kosen yang sudah menderita luka dalam amat parah itu, kakek itu dapat bersemadi dengan tenang. Bun Leong mendekati tubuh istrinya dan kebetulan sekali ketika itu yang hoa mulai syuman. Mula-mula sepasang pelupuk matanya membuka perlahan-lahan kemudian manik matanya melirik ke kanan-kiri. Akan tetapi tiba-tiba matanya ditutupkan lagi, wajahnya meringis dan pucat agak kebiru-biruan, dari mulutnya keluar suara keluhan yang tertahan oleh rasa nyari yang sangat hebat. Melihat istrinya mulai siuman, hati Bun Leong merasa lega, akan tetapi ia jadi amat bingung melihat perubahan istrinya itu. Ia maklum bahwa istrinya juga menderita luka dalam. Lalu ia memangku tubuh istrinya, kepalanya disandarkan pada lengan kirinya. Sementara tangan kanannya menotok jalan-jalan darah di beberapa bagian tubuh istrinya, dengan harapan supaya istrinya tidak terlalu merasakan kenyerian penderitaannya. Dan benar saja sesaat kemudian yang hoa membukakan kembali pelupuk matanya. Setelah matanya melirik-lirik lagi ke kanan ke kiri, ia menatap ke wajah suaminya dan terdengar suara pertanyaannya yang perlahan setengah berbisik dan terputus-putus. Leong ke, dimanakah kita berada kini? Kita berada di tempat pertapaan guruku, di puncak gunung Hoasan, Yang Moai. Apa yang kau rasakan sakit, Yang Moai tanya Bun Leong lirih. Yang hoa menggigit bibirnya dan wajahnya meringis pula. Akan tetapi tatkala kemudian ia berkata, kata-katanya bukan jawaban atas pertanyaan suaminya, melainkan justeru balik bertanya, bagaimana jadinya dengan si hwasyo jahat musuh besarmu itu? Ia sudah dibikin mampus oleh guruku. Yang hoa menarik nafas. Syukurlah. Tapi, bagaimanakah, dengan ibu-ibu kita dan Chiyo Wan Gwe? Kean Lopeh yang sudah diserang oleh manusia jahat itu. Kean Lopeh selamat, Chiyo Wan Gwe tewas dan, Bun Leong ragu-ragu untuk berkata lebih lanjut, karena kalau berkata terus terang ia takut akan mengagetkan istrinya yang keadaannya sangat mengkhawatirkan ini. Akan tetapi yang hoa seperti dapat menduga, dan, dan ibumu dan ibuku juga tewas bukan? Bukan main bingungnya Bun Leong. Untuk sesaat lamanya ia membisu saja, sehingga suasana di tempat itu yang memang hening semakin sunyi. Keheningan di puncak gunung hoasan itu tentu saja akan terasa sangat menenteramkan, kalau saja Bun Leong tidak sedang menghadapi keadaan yang demikian mengecilkan hatinya. Leong kau mengapa kau diam saja dan tidak membenarkan dugaanku yang hoa mendesak? Bun Leong menekan perasaan hatinya dan sebagai jawaban, ia hanya mengangguk perlahan. Disangkanya istrinya itu akan menangis dan pingsan lagi. Akan tetapi kenyataannya sungguh mengherankan Bun Leong karena sama sekali yang hoa tidak menangis seperti lajimnya seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Yang hoa hanya memeramkan kedua matanya sebentar kemudian membukanya lagi tatkala berkata. Hal ini sudah kuduga karena sebelum aku dirobohkan oleh wasio jahat tadi, aku seperti mendapat pirasat bahwa ibu-ibu kita sudah tak mungkin hidup lagi mengingat hebatnya kelihayan wasio jahat. Itu. Dan biarpun aku sendiri akan menyusul mereka, aku dapat menerima kematian dengan hati puas. Yang muai, istriku Bun Leong cepat menutup mulut istrinya. Kau jangan berkata begitu. Apakah kau akan meninggalkan aku sendiri dengan hati puas? Tidak. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Kau pasti sembuh dan sehat kembali. Kau harus ingat bahwa musuh besarmu, Cio Leng Huat dan si perampok tunggal yang membunuh ayahmu, masih belum mampus. Yang Huat menyingkirkan tangan suaminya yang menutupi mulutnya dengan menggerakkan tangan kirinya yang lemah. Bun Leong heran sekali ketika melihat istrinya tiba-tiba tersenyum. Mereka, musuh besarku, sebenarnya sudah mampus, katanya. Apa tanya Bun Leong dengan sangat terperanjat. Apakah kau maksudkan bahwa manusia pengkhianat Cio dan si perampok tunggal itu sudah kau nanyang? Yang Huat menggeleng-gelengkan kepala, sungguhpun kematian mereka itu tidak langsung oleh tuntutan balasku, namun artinya, sama juga, arwah mereka pasti akan menerima pembalasan dari arwah ayahku. Yang Muai, bicaramu tidak jelas. Jelaskanlah persoalan yang sebenarnya. Karena tak mengerti Bun Leong mendesak dan ia lupa bahwa istrinya sedang menderita sakit payah. Yang Hua meringis sambil menggigit bibir. Agaknya luka dalamnya kembali terasa nyeri. Dan sesaat kemudian, setelah rasa nyeri itu agaknya lenyap dengan sendirinya, ia berkata dan kini suaranya sangat lemah dan parau. Leong ku, sebenarnya aku dan ibuku sudah mengadakan penyelidikan yang seksama. Pada hari diselenggarakannya pibu di mana kemudian kau menjadi ketua pawan tui, kami sudah menemukan musuh besar yang kami cari itu. Akan tetapi waktu itu kami, yaitu aku dan ibuku, belum berani segera turun tangan karena kami belum yakin benar dan takut keliru. Setelah kami selidiki, ibuku dapat mengenal wajah si Piausu penghianak ini dan juga potongan tubuh serta raut mukasi perampok tunggal tepat seperti yang pernah digambarkan oleh pegawai-pegawai mendiang ayahku. Tak salah lagi mereka adalah kedua orang yang sedang kami cari. Tapi mengingat keadaan mereka, terutama kebaikan orang Shuchio itu, kami tidak berani turun tangan, ia berhenti sebentar dan kini napasnya sangat sesak. Bun Leong menunggunya, hatinya sangat tertarik akan lanjutan penuturan istrinya.